Tokopedia Roadshow di Yogyakarta ini luar biasa, melebihi, kebetulan saya juga ada di Jakarta, tepuk tangan buat kita semuanya disini. Oke, kami dari Bang Mandiri mencoba untuk menyampaikan suatu materi, kalau tadi Mas Alip bilang, kalau kamu mau sukses, ikut Tokopedia Roadshow, ikut di Tokopedia. Bagaimana caranya menjadi sellernya di Tokopedia gitu ya. Tapi ada satu hal yang harus diingat juga sama teman-teman semuanya disini, bahwa salah satu kiat sukses adalah juga bagaimana cara kita mengatur keuangan dengan baik, seperti itu. Makanya dalam slide presentasi saya kali ini gitu ya, teman-teman untuk meraih sukses, jangan lupa harus tetap melakukan saving untuk hari ini dan kita menikmati masa depan yang dengan luar biasa di kemudian harinya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengatur keuangan dengan baik untuk mengelola masalah finansial kita di masa yang akan datang. Nextnya, kenapa tadi saya mengatakan seperti itu? Di slide pertama saya, nextnya tolong. Ternyata pengusaha pun itu juga bisa jatuh miskin teman-teman, bahkan dalam sekejap gitu ya. Percaya atau tidak, di tahun 2014 kemarin ada 8 pengusaha Indonesia yang dapat dibilang itu cukup besar dan dia langsung jatuh pada saat, apa, di 2014 kemarin. Kenapa? Salah satu reasonnya adalah dia tidak dapat melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik. Kenapa bisa begitu? Ya karena seiring dengan peningkatan pendapatan dari orang atau dari seseorang, secara otomatis gaya hidup dari seseorang itu juga akan lebih meningkat gitu ya. Contohnya, saya gaji 1 juta cukup gak? Cukup. Untuk satu bulan ke depan, habis gak? Habis. Terus naik jadi 2 juta, terus naik jadi 3 juta, naik jadi 5 juta, habis juga gak? Habis. Kenapa? Karena lifestyle saya meningkat. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nextnya lagi. Ternyata ada satu tantangan lagi di kemudian hari bahwa percaya atau tidak nilai uang 1 juta saat ini mungkin bapak ibu atau rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan nilai yang cukup lumayan. Tapi kebayang gak di kemudian hari nilai 1 juta itu gak ada apa-apanya. Contoh, pada saat saya masih SD, 50 perak itu masih bisa mendapatkan este manis. Sekarang este manis sudah 4.000 rupiah. Begitupun halnya dengan contohnya, mungkin ada teh dalam kemasan botol tahun 80-an harganya cuma 300 perak, tapi sekarang menjadi 5.500 rupiah. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi di kemudian hari. Oleh karena itu, apa lagi yang harus kita lakukan di next-nya? Next slide-nya? Maaf. Nah, ternyata berdasarkan orang terkaya nomor 2 di dunia namanya Warren Buffet, selain kita mempunyai penghasilan dari kita bekerja, dari kita berusaha, kita juga harus mengatur keuangan kita melaluinya dengan melakukan yang namanya investasi. Ini kata Warren Buffet. Next-nya? Kenapa kita perlu berinvestasi? Apa yang bagaimana caranya kita bisa melakukan investasi? Intinya, penghasilan kita saat ini dikurangi dengan pengeluaran kita jika ada selisihnya, itulah yang kita simpan untuk tujuan kita di kemudian hari. Next. Next, bagaimana caranya hakikatnya, kita buka slide yang ininya semuanya, hakikatnya pendapatan dikurangi pengeluaran harus positif. Namun sayangnya, kebanyakan dari kita, termasuk di dalamnya saya, kadang-kadang pendapatan saya dikurangi pengeluaran saya sebulannya itu selalu negatif. Nah, apa yang salah? Yang salah adalah lifestyle kita, gitu ya. Oleh karena itu, harus kita lakukan penyesuaian terhadap pengeluaran-pengeluaran kita setiap bulannya. Bagaimana caranya? Next. Bedakan kebutuhan dengan keinginan. Saya butuh sepatu baru. Iya, apakah saya harus beli yang namanya Zara? Saya cukup beli dengan Yoki Koma lagi. Eh, maaf nyebut merk. Gak apa-apa ya. Tapi buat lebih gampang aja, gitu ya. Yang harganya, mungkin diskon sampai 70 plus 20, yang dari lebaran 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu diskonnya masih ada. Gitu ya. Nah, apa kemeja pun sama. Apakah saya butuh kemeja yang bermerah? Enggak juga. Selama saya nyaman dan masih enak digunakan, itu yang bisa dilakukan. Itu yang namanya bedakan kebutuhan dengan keinginan. Yang kedua apa? Lakukan aksi prioritas terhadap pengeluaran-pengeluaran dari rekan-rekan semuanya. Mana yang lebih penting? Uang sekolah. Apalagi, apalagi, dan apalagi. Nanti yang buat belanja, kita sisakan di bagian yang paling akhir. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui secara detail pengeluaran-pengeluaran kita. Bagaimana caranya? Yuk, kita lihat contohnya. Next. Ini adalah contoh dari cash flow dari saya, gitu ya. Saya punya penghasilan 6,5 juta, gitu ya. Dari 4,5 juta dari saya melakukan sebagai karyawan, dan 1,5 juta lagi karena saya menjadi seller di Tokopedia. Contohnya seperti itu. Dan saya keluarkan semuanya di runut-runut-runut-runut. Hasilnya, ternyata saya mengeluarkan total 6 juta dari setiap bulannya pendapatan yang saya terima. Artinya, saya menyisikan sekitar 500 ribu. Tapi, berdasarkan konsep keuangan, ternyata teman-teman semuanya menyisakan uang di akhir bulan akan membuat kita menjadi lebih konsumtif. Bagaimana caranya? Yuk, kita lihat cash flow-nya seharusnya menjadi sepertinya. Next. Next lagi. Kita skip aja yang ininya. Skip terus. Nah, intinya kalau teman-teman nabung, mas, susah banget saya melakukan untuk menyimpan dana itu susah. Karena setiap bulan selalu habis-habis-habis. Intinya cuma satu. Sisikan dulu buat tabungan, sisikan dulu buat investasi, sisikan dulu buat simpanan teman-teman semuanya di sini, baru sisanya dikeluarkan untuk pengeluaran bulanan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya? Jadilah cash flow-nya seperti ini. Nah, yang tadinya kita keluarkan dulu semuanya, terus ada sisa menjadi 500 ribu, menjadi next terus. Kita ubah. Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, terus. Ya, kita stop di sini. Nah, ini kita susun pengeluarannya berdasarkan prioritas-prioritas. Yang pertama adalah haknya Tuhan, sebesar 6,2, apa, 2,5-10. Yang kedua adalah, kalau kita punya utang, sisikan dulu pengeluaran buat utang. Yang ketiga, buat kebutuhan kita, berupa tabungan dan asuransi, sisanya dikeluarkan untuk pengeluaran kita sehari-hari. Next-nya, nah, ini yang bisa teman-teman sampaikan, ternyata saya bisa berinvestasi di, salah satunya adalah di pasar modal. Kenapa di pasar modal? Next-nya, ternyata di pasar modal, peningkatan dari investasinya itu melebihi dari tingkat inflasi yang terjadi. Dan yang terakhir, buat saya bisa sampaikan di sini adalah, next-nya, ingat pesen Aajim 3M. Ingat ya, tahu Aajim ya. Yang pertama, kalau tadi saya sudah menyampaikan, oh iya, ternyata pengeluarannya dulu, apa, pengeluaran kita harus dibelakangkan. Kita harus menyimpan terlebih dahulu. Jadi, mulailah dari kita sendiri, mulailah dari saat ini, dan kita mulai dari yang lebih kecil. Itu aja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siap.